Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengklaim bahwa Ridwan Kamil ditawari Megawati untuk menjadi bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil disebut Doli, juga telah melaporkan soal ini ke Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Ahmad Doli Kurnia menyatakan usai dipanggil Megawati, Ridwan Kamil langsung menemui Air Langga. Ridwan Kamil menyampaikan soal tawaran untuk menjadi bakal Cawapres Ganjar. Menurut Ahmad Doli Kurnia, Air Langga tidak mempermasalahkan pertemuan Ridwan Kamil dengan Megawati. Namun, untuk masalah Pilpres, Golkar sudah memiliki keputusan, yaitu mengusung Air Langga sebagai Capres atau Cawapres. Ya kami kan dapat informasi itu dari Pak Ridwan Kamil, yang setelah ketemu Bumegawati, Pak Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil bertemu Pak Air Langga, menyampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil dipanggil Bumegawati, dan ditawarkan. Nah, Pak Air Langga waktu itu menyampaikan, pertama, silaturahim itu kan bagus-bagus saja. Ya, ada orang berbundang, apalagi orang sekali dari Bumegawati, itu kan, enggak sepuluh orang bisa ketemu Bumegawati. Jadi, bagus saja kalau misalnya dipanggil, kemudian dikirimat selaturahim. Tetapi kalau untuk urusan Pilpres, kan Golkar kan sudah punya keputusan. Keputusannya apa? Pertama, kalau bicara tentang Cawapres atau Cawapres, kenapanya masih tunggal. Itu nama Bela-Bela Tato. Terima kasih.